Anda menyaksikan news update pukul 18 waktu nonton bagian barat saya Ukiyardian bersama material teruntuhan dari terminal Bandara Mutiara Sisal Jufri, Palu terus dibersihkan, tingkat kerusakan area Bandara Mutiara Sisal Jufri bervariasi hingga hari ini operasional Bandara Mutiara Sisal Jufri masih terbatas hanya pesawat jenis harkulis yang bisa mendarat sedangkan pesawat komersil belum mendapatkan izin mendarat karena kerusakan landasan pacu beberapa hari lalu tercatat terdapat 14 penerbangan setiap harinya selain itu beberapa dinding Bandara terlihat retak dan plafon pun jebol pihak otoritas Bandara terus membersihkan material yang masih tersisa selamat menikmati nah ini juga kan buang sampah-sampah aja lagi dibersihkan ya Pak kalau yang kotor dibuang, kalau nggak ada yang bisa dipakai dibuang iya, yang itu aja ya kita butuh berapa lama sih? kebersihannya ini berapa lama? pulang ke Transnsat ini dipakai pulled